Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel saya Andriy Aska Di sini saya sedang berada di kawasan Sungeler Sungai yang sangat unik dan menarik Karena apa? Karena banyak bebatuan Salam satu rumpun bambu unik Nusantara Salam rahayu dan salam guyup rukun saduluran Semoga kita senantiasa dikaruniai rezeki yang baroka Di pembolan kali ini mudah-mudahan saya mendapatkan sesuatu di sini Karena apa? Karena melihat dari lokasi sangatlah menjanjikan Mudah-mudahan saya mendapatkan sesuatu di sini Saya mohon doa restunya dolur kukabe Saya harus ekstra hati-hati Karena apa? Karena jalannya melewati bebatuan Mau tidak mau kita harus melewati ini Untuk menuju satu rumpun bambu Ke rumpun bambu yang lainnya Kita harus melewati seperti ini Melewati bebatuan Adakah nanti sesuatu di sini Mudah-mudahan Saya mendapatkan yang saya inginkan Bunga bambu Di kejauhan terlihat bunga bambu Itu adalah bunga bambu Mungkinkah selain bunga bambu Ada sesuatu di sini Di sini saya menemukan bambu caranggantung Di atasnya juga ada bambu caranggantung Ini adalah bambu caranggantung Adakah yang lain di sini Saya terus mencari dan mencari Selain caranggantung Di sini juga ada bambu Ruas pendek Ini adalah bambu ruas pendek Untuk bambu ruas pendek Sekali lagi saya tidak pernah mengambil Karena keunikannya masih kurang Ini adalah cuma saya review Ini adalah bambu ruas pendek Selain ada caranggantungnya tadi Di sini juga Kedapatan bambu ruas pendek Untuk jiwa seorang pembolang Tidaklah heran Kalau kita harus seperti ini Kita akan menuju bambu yang satu rumput di sana Saya harus melewati jalan ini Mau gak mau Lewat bebatuan Buat seorang jiwa pembolang Ini adalah hal yang biasa Yang penting kita diberi keselamatan Dan diberi Imbalan bambu yang sangat unik nanti Harapan saya Sekali lagi dalam pembolangan Saya selalu sendiri Nanti seumpama ada Bambu unik dalam proses pengambilan Saya gak dapat ambil video Pemandangannya Sungguh Indah Saya masih mencari cara Bagaimana Untuk melewati bebatuan ini Karena apa Karena tempatnya seperti ini Saya sebenarnya akan menuju Rumpun bambu yang di sana Tapi Saya masih Mau cari jalan Cari jalan lewat mana Saya juga masih bingung nih Untuk Mudah Untuk mempermudah Jalan Yang Menuju ke sana Maklum lor Disini auranya Begitu Wah Sangatlah Mulai merinding Ini adalah Tanda-tanda Kehadiran sesuatu Disini lor Maklum karena apa Karena disini Tempatnya Jarang Didatangi Orang Kalau ada sesuatu Makhluk yang Kasap mata Saya gak erang disini Yang penting Saya diberikan Keselamatan Saya datang kesini Bukan untuk Mengganggu alam Tapi saya disini Jiwa seorang pembolang Hanyalah Untuk Hobi Untuk Menuju Rumpun bambu sana Saya gak mungkin Karena apa Karena gak ada jalan lain Saya Bisanya sampai disini Dari bawah juga gak bisa Karena tempatnya seperti itu Lewat sana juga gak mungkin Lewat Di hadapan saya ini Apalagi gak mungkin Satu-satunya jalan Untuk Menuju Rumpun bambu yang sebelah sana Hanyalah lewat Jalanan ini Dengan Lewat bawah juga gak mungkin Rupanya sangat alicin Saya Cuma bisa memandang Dari kejauhan Yang penting Kita happy Apa Karena Seorang pembolang itu Yang dicari adalah Kenikmatan Keindahan Ini adalah Keindahan Alam Tempatnya sangat-sangat Ekstrim Tapi bagi seorang Pembolang Seperti ini adalah Hal yang biasa Yang penting Salam satu hobi Ini adalah Bambu badar Saya mendapatkan Bambu badar disini Insyaallah Akan saya ambil Ini salah satu Bambu badar Yang sangat unik Nanti Akan saya ambil Ini salah satu Bambu badar Yang unik Sekali lagi Nanti dalam proses Pengambilan Saya gak dapat Ambil video Karena saya Lagi sendiri Ini adalah Bambu badar Ini masih Anggrek bambu Bukan kemade bambu Salah satu Anggrek bambu Andaikan kemade bambu Akan saya ambil Tetapi ini Hanyalah Anggrek bambu Alhamdulillah Saya disini juga Mendapatkan Tali mongso Bambu tali mongso Ini Tapi nanti Dalam proses Pengambilan Sekali lagi Saya gak dapat Ambil video Karena apa Karena saya selalu Dalam pembolangan Selalu sendiri Ini adalah Bambu tali mongso Tapi sayang Dalam proses Pemotongan Gak Dapat Ambil video Mohon maklum Karena saya Lagi sendiri Ini adalah Bambu Yang sangat sulit Dicari Karena apa Karena Gak akan saya Terangkan Melur filosofinya Nanti Di suatu Kesempatan Saya review Apa Filosofi Bambu tali mongso Dan apa Tua utamanya Ini adalah Bambu tali mongso Yang barusan Saya dapatkan Untuk mencarinya Juga Gak semudah Yang kita bayangkan Ini adalah Ini adalah Salah satu Keunikan Bambu Yang Bernama Tali mongso Ini adalah Bambu tali mongso Kenapa Karena di setiap Pembolangan Saya selalu Sendiri Untuk ambil video Juga Gak susah Yang penting Saya mendapatkan Sesuatu yang Saya harapkan Ini adalah Salah satu Bambu Yang juga Sulit untuk Dicari Alhamdulillah Saya mendapatkan Bambu Tali mongso Sekali lagi Saya Dalam Pembolangan Kali ini Mau gak Mau harus Naik turun Untuk Satu rumpun Ke rumpun Bambu lainnya Jalan Seperti ini Kita harus Hati-hati Karena apa Karena Sampanya Pohon bambu Itu Sangatlah licin Kita harus Ekster hati-hati Nanti Saya harus Berjalan Seperti ini Naik Turun gunung Tujuan Untuk apa Tujuan saya Cuma satu Disamping Untuk Membolang Yang kedua Untuk Bebeh Menurunkan Bebeh Olahraga Gratisan Alhamdulillah Tadi saya Telah Menemukan Bambu Talimongso Adakah Bambu yang Lain Selain Talimongso Tadi juga Saya Juga Mendapatkan Bambu Badar Serta Carang Gantung Tapi Carang Gantung Ruas pendek Tidak Saya Ambil Karena Kurang Unik Mudah-mudahan Saya Mendapatkan Hasil Yang Memaskan Sini Sini Kedapatan Tongser Combong Tongser Yang Berlubang Dua Tapi Enggak Saya Ambil Karena Koleksi Tongser Combong Saya Di rumah Sudah Banyak Kalau Enggak Lebih Dari Sembilan Ruas Tongser Combong Enggak Akan Saya Ambil Karena Di rumah Masih Sampai Sembilan Ini Combong Masih Empat Satu Dua Tiga Empat Enggak Saya Ambil Karena Keunikannya Masih Kurang Kalau Sebelas Sebelas Combong Akan Saya Ambil Ini Salah Satu Keunikan Alam Buah Ini Salah Keunikan Bambu Karena Yang Lain Tidak Ada Tunas Yang Ini Masih Bertunas Insya Allah Saya Akan Ambil Karena Apa Karena Ini Termasuk Bambu Yang Sangat Unik Karena Batangnya Udah Sangat Tua Tetapi Masih Bertunas Ini Batangnya Nanti Nanti Akan Saya Ambil Karena Keunikannya Bambu Unik Itu Macamnya Banyak Lur Kita Harus Jeli Kalau Membolang Itu Kita Harus Jeli Sangat 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 Yang Dibutuhkan Adalah Kejelian Jalanannya Sangat La Estrim Kita Kadang Katang Harus Meniti Seperti Ini Untuk Menuju Kesana Karena Untuk Menuju Tempat Satu Rumpun Ke Rumpun Yang Lainnya Tidak Semudah Membalikkan Telapak Tangan Ini Adalah Lewat Semak Semak Kita Harus Relah Seperti Ini Untuk Mendapatkan Apa Sesuatu Bambu Unik Disini Saya Mendapatkan Bambu Badar Yang Unik Ini Salah Satu Bambu Badar Tapi Unik Lur Ternyata Bambu Badar Itu Aneka Ragam Seperti Di depan Saya Ini Juga Salah Satu Bambu Badar Di Pembolangan Yang Sangat Melelakkan Karena Apa Karena Saya Harus Relah Melewati Semak Semak Seperti Ini Untuk Menuju Rumpun Bambu Yang Disana Terus Yang Di Atas Sana Saya Harus Relah Demi Apa Demi Hobi Hobi Jiwa Pembolang Tempatnya Sangatlah Indah Ini Adalah Suatu Alam Alam Yang Menjanjikan Menjanjikan Apa Menjanjikan Sesuatu Sesuatu Yang Ada Disini Bambu Unik Kita Telah Melewati Semak Semak Seperti Ini Tinggal Kita Tinggal Saya Saya Sendiri Harus Mau Enggak Mau Melewati Jalan Setapa Ini Untuk Menuju Bambu Yang Di Atas Sana Mungkinkah Ada Sesuatu Di Kejauhan Terlihat Samar Samar Banyak Baceng Yang Berloncatan Ini Adalah Suatu Tempat Yang Sangat Menjanjikan Mudah-mudahan Saya Menemukan Sesuatu Disini Di Pembolongan Kali Ini Saya Amat Lapuas Karena Apa Karena Saya Menemukan Bambu Talimongso Bentuknya Seperti Ular Seperti Ular Melingkar Ini Adalah Bambu Talimongso Melingkaris Batang Bambu Seperti Dililit Dililit oleh Sebuah Ular Ini Termasuk Bambu Unik Bambu Unik Yang Jarang Ditemukan Bambu Talimongso Unik Karena Apa Karena Bentuknya Seperti Ular Salah Satu Keunikan Bambu Yang Gak Pernah Kita Bayangkan Pembolongan Yang Sangat Estrim Dan Sangat Memuaskan Karena Apa Karena Saya Harus Relah Penek Penek Anak Durwatu Untuk Mendapatkan Sesuatu Untuk Mendapatkan Bambu Unik Disini Saya Harus Melewati Bebatuan Seperti Ini Di Di Bawah Terdapat Kedung Ini Adalah Salah Satu Tempat Saya Sekarang Dalam Pembolongan Bambu Yang Saya Harapkan Cuma Satu Mendapatkan Bambu Unik Disini Saya Barusan Memotong Bambu Serogosukmo Bambu Carang Mantens Serogosukmo Satu Batang Bambu Ada Tiga Keunikan Ada Tong Sercombong Bambunya Ini Yang Barusan Saya Potong Karena Dalam Proses Setiap Pengambilan Saya Enggak Dapat Video Karena Apa Karena Di Pembolangan Saya Selalu Sendiri Ini Ini Adalah Bambu Robosukmo Barusan Saya Potong Tapi Setiap Proses Pengambilan Saya Enggak Dapat Mengambil Videonya Karena Saya Selalu Sendiri Ini Juga Aja Junjung Derajat Ini Tarang Manten Junjung Derajat Di Atasnya Juga Tarang Manten Junjung Derajat Karena Ini Termasuk Unik Akan Saya Bawa Bambu Combong Tongser Combong Juga Masuk Tongser Combong Ada Carang Manten Junjung Derajat Sama Rogosukmo Berarti Ada Tiga Keunikan Yang Pertama Rogosukmo Terus Yang Kedua Carang Manten Yang Ketiganya Tongser Combong Cuma Berlopan Dua Ini Juga Salah Satu Bambu Yang Mungkin Agak Sulit Dicari Bukan Susah Tetapi Agak Sulit Kemarin Saya Juga Mendapatkan Di Rumpun Bambu Ini Tetapi Yang Satunya Ketemu Sekarang Yang Kemarin Tidak Ketemu Ternyata Setelah Saya Datangi Saya Masih Penasaran Ternyata Di sebelahnya Masih Ada Bambu Combong Rogosukmo Carang Manten Rogosukmo Belum Saya Bersihkan Ruas Pendek Bambu Sambung Roso Ini Adalah Salah Satu Bambu Sambung Roso Hanya Saya Review Tapi Tidak Saya Bawa Ini Cuma Ruas Pendek Sambung Roso Termasuk Bambu Unik Tetapi Tidak Saya Bawa Di Pembolangan Tadi Pagi Yang Belum Sampat Saya Review Adalah Ini Saya Juga Mendapatkan Akar Kurung Akar Kurung Yang Sangat Unik Tetapi Tadi Pagi Belum Saya Review Karena Apa Karena Biasanya Kalau Saya Mendapatkan Sesuatu Yang Bagus Itu Saya Review Di Rumah Tidak Pernah Saya Review Di Tempat Sebenarnya Saya Mendapatkan Samping Akar Kurung Saya Mendapatkan Mustika Tadi Tapi Kalau Untuk Yang Istimewa Tidak Tidak Pernah Saya Review Untuk Koleksi Pribadi Tidak Semua Hasil Pembolangan Itu Harus Saya Review Semua Lur Karena Apa Karena Ada yang bersifat pribadi buat koleksi pribadi cukup sama ini wailur video sobatku mohon maaf bila ada yang salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh